Terjawab Lisa nikahkan Kevin karena capek miskin, Mariana pilu tunggu 2 tahun serumah bareng suami. Akhirnya niat asli Lisa, ibu dari seorang remaja 16 tahun menikah dengan wanita 41 tahun. Lisa, ibunda Kevin belak-belakan mengungkap alasan sebenarnya menikahkan anaknya dengan sahabat sendiri. Lisa mengungkap hal tersebut melalui akun Facebook miliknya, dikutip dari Tribun Sumsel, Selasa, 8 Agustus 2023. Awalnya, Lisa mengaku senang karena pernikahan anaknya yang masih 16 tahun dengan Mariana, wanita 41 tahun itu viral di media sosial. Lisa bahkan sampai melupakan kewajibannya sebagai istri di rumah. Ibu enam anak itu bangga lantaran Kevin banyak dicari hingga diwawancarai media. Namun rasa bangga itu seketika sirna ketika pernikahan anaknya mulai disangkut pautkan dengan masalah hukum. Setelah kasus ini viral dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPI, meminta polisi turun tangan. Sontak saja hal itu langsung membuat Lisa ketar-ketir. Waktu viral rasa bangga lupa masak untuk suami. Suami suruh masak marah-marah. Manggil, Lisa-Lisa, tulisnya di akun Facebook. Menurut Lisa, kesenangannya itu berubah drastis setelah mengetahui adanya undang-undang tersebut. Setelah dengar undang-undang nikah di bawah umur, bilang nak kena tangkap pidana hati jatung bergetar macam tsunami. Rasa nak meledak dunia. Mata pun rabun. Dunia terang jadi gelap, tutur dia. Lisa pun kesal karena dirinya yang sudah berharap bisa jadi artis, harus mengubur dalam-dalam mimpi itu. Kalau badan panas dingin, minum obat tak mampan, nasib MU Lisa nak jadi artis tak sampai. Nasib MU memang apes. Pengen narubah hidup penat, capek sekali, tapi apa boleh buat cobaan, tulisnya lagi. Pernikahan Kevin dan Mariana terjadi di Desa Bekut, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Kevin ternyata adalah anak dari sahabat Mariana bernama Lisa. Lisa yang telah dikenal Mariana selama dua tahun juga merupakan teman untuk curhat dan berkeluh kesah. Kenal awalnya sejak Kevin kecil, waktu anak-anak dia suka ke warung saya, beli snek. Awal biasa saja karena tetanggaan, kata Mariana. Lisa ini sahabat saya, teman curhat. Sekitar dua tahun lebih kenalnya, imbuhnya, mengutip tribun Pontianak. Tinggalnya dekat dengan rumah masih satu kampung beda beberapa rumah saja, jelas Mariana. Mariana mengatakan, pernikahannya dengan Kevin tanpa paksaan. Ia mengaku jika cintanya murni karena niat ingin menikah. Mariana diketahui sudah memiliki hidup yang mapan. Ia memiliki rumah besar di kampungnya. Selain itu Mariana juga memiliki penghasilan sendiri dari toko sembako miliknya. Di sisi lain, Mariana kini dikabarkan memilih untuk menutup media sosialnya usai pernikahannya viral. Alasan Mariana tak aktif lagi di media sosial karena dirinya ingin fokus mengurus suaminya yang berusia 16 tahun. Sampai jumpa di video selanjutnya.